Halo guys, jumpa lagi Kali ini Aktifitasnya adalah Membuat Kandang ayam Tapi kandang ayamnya sudah jadi Aku buat kemarin Bukan ini, bukan di belakang Tapi ini Ini salah kedadan guys Ini kandangnya tinggi banget Ini tinggi banget Daripada yang ini Terus pakai tangga naiknya Tinggi banget nih Satu meter Ada satu meter Ini salah kedadan Dan masangnya juga syukur Karena yang masang aku Dan kali ini Aku akan memasang yang namanya Ini guys Ini tempat minum untuk ayam Ini namanya Napple drinker Ada dua macam Yang satu ini adalah yang pentil Ini stainless Oke Stainless dan yang sebutnya plastik Ada dua macam Yang plastik sudah terpasang Sekarang tinggal memasang Yang stainless Ini adalah efek dari corona Jadi Keseharian disini adalah Membuat kandang ayam Mumpung liburan Sambil belajar membuat kandang ayam sendiri Ini yang sudah terpasang Seperti ini masangnya Ini di baterai Yang dinamakan Baterai bambu ya guys Disini ada dua macam Baterai bambu Dan juga Baterai stainless Bedanya adalah Rauh bambu ini lebih murah Ini paling banyak dicari Banyak disukai Kalian stainless mahal guys Ini berbual-bual murni 100% Buatan sendiri Ngecor Redewi Ngecor Redewi Itu buat cagaknya Itu Betanya itu Bikin juga bikin sendiri Ngecor sendiri Rakyat baterainya juga Kalau baterainya beli Cuma Rakyatnya ini Sendiri Oke langsung aja Ayo Sekarang kita pasang Sebelumnya Pipanya sudah Dilubangi ya Oke Ini menggunakan Lubang 10mm Nanti dimasukkan disini Mudah banget guys Tinggal dilubangin Lalu tinggal kita masukin aja Itu nipelnya Dan beres Airnya akan mengalir Ini Sangat menguntungkan Bagi peternak Karena Menghemat Tenaga Gaya Dan juga air Ini Ada juga Kandang ayam Yang menggunakan Air minum Paralem Gaya Seperti ini Ini tiap hari Harus Melakukan Yang namanya Pengesutan Atau Membersihkan Ini Menggunakan kain Itu Dari sini Keluar ke sana Sampai Airnya keluar ke sana Dan itu Lama sekali Dan sangat membutuhkan Tenaga Maka dari itu Kandang ayam yang disana Sudah menggunakan Nipel Namanya nipel Sana juga Sudah pakai nipel Ini Sini juga sudah pakai nipel Ini sangat Menguntungkan sekali Jadi Memelihara ayam Sangatlah mudah Dalam jumlah banyak pun Sangatlah mudah Tinggal kasih makan Itu sudah Beres Kasih makan Sehari dua kali Sehari satu kali Juga gak apa Itu sangat mudah sekali Kita bisa Ditinggal Sampai besok pagi Yang penting Sudah dikasih makan Oke Karena ini Air minumnya Sangat otomatis Ini yang sudah terpasang Ini Bentuknya seperti ini Neluh airnya naik Tuh Ini Sangat aman sekali Untuk ayam Karena Enggak Tidak takut Ketelatan airnya Jadi Ayam Itu minumnya Banyak sekali Kalau itu gak minum Ya gak bertelur Kalau gak bertelur Ya Enggak dapat untung Itu Oke Mari kita pasang Ini mudah banget Masang saturnya Tinggal dipaskan Terus kita Tali aja Menggunakan kawat Tuh Tali dengan kawat Kawat ya guys Ini Bahwa ini Juga menggunakan kawat Sangat simpel Sekali Ini parolnya Juga simpel Ini untuk tempat makan Oke Tinggal kita kasih kawat Tali dengan sunduk Ini juga ada sunduk Untuk menopang Ini Hei Malik Nanti Kanjaku makan pitik Batur Makan pitik Saya Sanggih wangi Sanggih wangi Aku Makan pitik Rosal Loh guys Cidik cidik Jadi mau wangi Hilang Oke Mari kita pasang Ini kalau drinkernya Kita ambil karetnya aja Diambil karetnya aja Terima kasih Oke sekarang mari kita pasang pentilnya Oke di bolongan ini Seperti ini Sudah jadi Ini so simple Nanti ayamnya nuni 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 beres Sudah jadi Terus lanjut untuk bagian bawahnya Bagian bawah dari kandang yang aku bikin ini Bagian bawahnya adalah seperti ini Kita kasih tau ya biar tidak penasaran Jadi bawahnya juga simple Tinggal nemplek ke tembok Ditempelkan ke dinding Ini menggunakan cagak cocoran Menggunakan siku L namanya disini L ditanam di tanah Ini kesalahannya adalah Ini terlalu tinggi Jadinya tinggi banget kandangnya Terus diakali Diakali gitu Biar jadi Ini juga tinggi Ini cagaknya Ini tiap Ini tiap Tiap 2 meter Itu 3 Tiga Tiga seperti ini Oke Jadinya juga banyak Tuh Kalau yang atas sendiri Gampang Tinggal dicantelin di tembok aja Tuh Loh Sama juga Gampang sih Tidak ribet sih Bikin seperti ini Simple banget ya guys Kita tinggal beli baterainya aja Terus Masangnya tuh mudah Oke Oke Sudah jadi Sudah terpasang semua Mari kita nyalakan Eh nyalakan Mari kita alipkan Loh Tidak selang Loh Sudah Loh 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 Tengok menyertar sih Loh 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 Terusak guys Menyertar sih Pian Loh 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 Sudah sedikit masalah Keren ya guys Keren edol Buka tas Buka pedol Yolah Sudah jadilah Nah ini buantri Kutu Tutus Ini biasa Ini buantri Dan Dan inilah My new farm My new farm Oke Gayaan dewe Homet Tapi Dau Salah Kedaten guys Seriku duhur Tapi duhurit Baen Atau Espeso Jadi Duk Bungku Ini Yang ini Kejahduk Salah Ini Gayaan Kurang pas Harusnya Turun Sedikit Tapi Gak apalah Terus Kadung Matuk Gubut Lek Di Kalau Mau Di Wai Lagi Kalau Mau Diberahkan Lagi Ribet Lama Biarin Gini Aja Gak Bapak Buat Belajaran Disini Yang Stainless Disini Yang Plastik Untuk Apa Kenapa Aku Beli Dua Macam Untuk Mencoba Yang Stainless Gimana Gampang Bocor Apatidak Awat Apatidak Kalau Semuanya Pakai Yang Ini Tapi Mau Coba Yang Baru Aku Mau Coba Yang Stainless Yang Cil Gini Tapi Umumnya Menggunakan Seperti Oke Sudah Selesai Dan Thank you Terima kasih Telah Menonton Jangan Lupa Like Dan Juga Subscribe Di Bawah Ya Thank you Terima Talam Peternak Terima Terima kasih telah menonton